Di Amerika Selatan, pohon kersen adalah pohon penunjang kehidupan. Buahnya dapat dimakan, daunnya dapat digunakan sebagai antiseptik, kulit pohonnya mudah dilepas untuk digunakan sebagai semacam perban atau pembalut untuk alas kaki, dan batang pohonnya yang mudah patah dan mudah terbakar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Di banyak negara tropis, pohon kersen juga memiliki sejarah panjang dalam penggunaan obat tradisional dan sering disebutkan memiliki khasiat obat yang mirip dengan ginseng. Pada beberapa literatur, pohon kersen dideskripsikan memiliki banyak variasi penggunaan tradisional dengan penggunaan yang berkaitan dengan khasiat obat di Peru, Kolombia, Meksiko, Vietnam, dan Filipina. Penggunaan yang menunjukkan nilai medis ini seringkali tidak didokumentasikan dengan baik di serumpun Melayu, seperti Singapura, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Itulah sebabnya, kersen seringkali dianggap sebagai tumbuhan yang kurang bermanfaat. Dalam penggunaan tradisional rakyat Peru, bunga dan kulit batang pohon kersen yang ditumbuk digunakan sebagai antiseptik. Rebusan atau rendaman daunnya dimanfaatkan untuk mengurangi pembengkakan, tapi juga sering digunakan untuk mengurangi tukak lambung dan pembengkakan kelenjar prostat, serta untuk meredakan sakit kepala dan pilek. Di Kolombia, infus atau teh bunga kersen digunakan sebagai obat penenang dan tonik. Di Meksiko, bunga dan daunnya digunakan untuk mengobati campak, jerawat, dan sakit perut. Di Filipina, bunga kersen juga digunakan untuk mengobati sakit kepala dan pilek, atau sebagai obat penenang. Sementara, akar pohon kersen yang direbus telah digunakan sebagai emenagop atau pelancar menstruasi dan sebagai obat penggugur kandungan di Vietnam. Di beberapa negara di Asia, bagian dari pohon kersen digunakan sebagai agen anti-inflammasi dan penyembuhan luka. Di Malaysia, daun, bunga, dan batang pohon kersen secara tradisional digunakan untuk mengobati luka, meredakan bisul, meredakan masuk angin, batuk, diare, jerawat, dan masalah kulit lainnya. Karena tidak mengandung zat beracun, kersen dapat diolah menjadi berbagai macam produk, termasuk anggur, cuka, dan sabun. Ekstraksi minyak dari pohonnya juga bisa digunakan untuk memasak dan merawat kondisi kulit. Buahnya yang manis dan dapat dimakan segar juga sering dimasak menjadi isi kue tart atau dibuat menjadi selai. Tapi selain rasanya yang manis, buah kersen juga memiliki aktivitas anti-inflammasi yang kuat. Studi terbaru tentang muntinggia adalah untuk membuktikan dan mengkonfirmasi kebenaran apakah penggunaan tradisional sesuai dan sejalan dengan manfaat farmakologis. Salah satu hasil studi tersebut adalah keabsahan khasiat teh dari daun dan ekstraksi gula dari buah kersen. Keduanya mampu menurunkan tingkat gula darah yang sangat bermanfaat untuk penderita diabetes. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap tikus putih yang diinduksi aloksan menunjukkan bahwa ekstraksi senyawa dari daun dan buah kersen memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kadar gula darah pada tikus putih tersebut. Selain mengandung manfaat obat-obatan, diantara para peternak ikan, daun kersen adalah daun mujarab yang memiliki banyak khasiat yang sangat menguntungkan. Daun kersen yang disebarkan ke permukaan kolam dapat menyediakan tempat ikan bernaung, bertelur, hingga memperbesar kemungkinan telur menetas. Daun kersen juga memiliki senyawa yang dapat mencegah parasit menempel pada tubuh ikan. Di area perkotaan, pohon kersen juga sangat ideal ditanam di depan rumah agar kendaraan bisa diparkir di bawah naungannya. Tapi meskipun itu di depan rumah kamu, jangan parkir di pinggir jalan juga. Kan itu jalan umum. Dan sebaiknya, jalan umum jangan ditanami pohon kersen. Nanti daunnya mengotori jalanan, dan akarnya dapat merusak struktur jalan. Lebih baik bikin kanopi sendiri, lebih nyaman. Anyway, pohon kersen juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber insektisida dan fungisida. Ekstrak heksana dan alkohol dari bunga dan buah menunjukkan aktivitas insektisida yang kuat terhadap larva ngengat Plutella silostella, salah satu hama yang paling sulit dikendalikan. Formulasi yang dikembangkan dari akar pohon kersen menunjukkan aktivitas penghambatan terhadap jemur patogen Altemaria solani yang menyebabkan penyakit pada pohon tomat dan kentang. Di alam liar, sebagai spesies suksesi awal, kersen berkontribusi terhadap regenerasi hutan dengan menciptakan lingkungan baru untuk menaungi spesies suksesi tengah dan akhir. Karena kemampuannya untuk tumbuh di lahan gundul dan toleran terhadap polusi udara, spesies ini telah membantu banyak organisme bertahan hidup dan bersembunyi dari incaran manusia. Ternyata, kersen keren ya? Tapi yang rada mengejutkan adalah, dengan rasa yang manis kayak gulali dan segala khasiat dan manfaat yang mereka miliki, kenapa belum ada pemulihaan untuk kersen ya? Semoga penelitian lebih lanjut dapat memulihkan nama mereka yang terlanjur terkenal sebagai pohon pinggiran yang wujudnya berantakan. Dari pembahasan barusan, kersen mengajarkan kita kalau adaptasi akan menunjang keberlangsungan hidup. Adaptasi adalah kunci. Adaptasi adalah solusi. Meskipun sering dianggap nggak rapih, kersen nggak peduli. Di alam liar, kerapihan bukanlah faktor yang paling rinci. Di alam liar, yang terpenting adalah bisa hidup dan menghidupi. Dengan kemampuannya tumbuh pesat di tanah yang kurang subur, kersen memanfaatkan apa yang mereka dapatkan sebaik mungkin untuk memberikan kesempatan serta perlindungan bagi penghuni habitat yang tergusur. Seperti kersen, kita juga harus mampu beradaptasi, berjuang setengah mati, bahkan di tempat di mana kebanyakan manusia tidak dapat beradaptasi. Tahan banting, dan memanfaatkan celah sekecil apapun untuk tumbuh. Pada akhirnya, buah dari hasil perjuangan keras tersebut akan terasa manis dan bermanfaat bagi banyak jiwa. Pendanaan video alam semenit sebagian berasal dari dukungan para donatur di Saweria, KA Imron 25, Triaks, Yes Pak Lol Malang, Bahas Cookie Cutter Shark, Uliya, Rindu Rima Andriani, Antok Kamil, Oti Floris, Tulang Bawang, Ibon, Jagung Rebus, Roti Janoko, Kotak Amal, Gans Gami, Yoistut Gribicit, Alfati Sayang Ayana, Dania Eka Saputri, Gofur Verza Rider, Sarka Pitri, Underscore, Love You Fool, Vira Jangan Marah-Marah Mulu, Ayam Bakar Cah Timah 666, Anisa Sibungsu, Anjay Rifika Nyawer, Klanat, Alif Sayang Diba, Toko Lendri Bagus, Telur Berudu, DD2031 Easy, Fizu, Moluska, Kukini BQB, Anca, Dewa Angga, Beli Imas Diet Java Gold Store, Ejas Jas Hujan, HBD Rifah Haurana Vilah, D34DR08, Barama Junun, Akun Tian, Mancing Yu Celosia, Arnold Schwardingerat, Guru Biologi Aliza, Aldi Teman Ogi, Bayu Anak Buham Dana, Gumperi, W3, Lope Nabila, Nazam Muafan Alkais, Sentot Surentot, Shabri Afrizal, Kaos Anime Ed, Puragaru HOP, Mahirla.com, Martabak Tolor Ikan Bilis, Agaton Isaac, Agaton Isaac, Seniman Gadget, Seniman Gadget, Chandra Saleh dan Juragan Muntois, Krizi 02, Muselo Sports dan Cafe Duri Riau, Cumi Monk, Mas Faisal, Cumi Monk, Mas Faisal, Cumi Monk, Mas Faisal, Dila, Papanya Selin, SMK YPT 2 Purbalingga, Gulper Gulma, Gulper Gulma, Adnan Sayang Menik, Dipayang Udah Glory, Masak Sayoga, Skripsi Selesai, at damasus.sr, anontokid, underscore bot, semangat alam semenit, iidor, at uju underscore baik hati, underscore bapaknya Maura dan Naida. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai segala support yang teman-teman berikan kepada alam semenit. Jika ingin tahu lebih banyak tentang subjek pembahasan dalam video ini, cek deskripsi video. Di sana teman-teman bisa menemukan segala jurnal, literatur, dan referensi saya dalam menyusun naskah. Jika suka dengan pembahasan dari alam semenit, like video ini dan share. Karena like dan share dari kamu akan membantu perkembangan channel ini. Ikuti perkembangan semua hal yang aneh, menjejikan, dan indah yang mengundang rasa ingin tahu kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.